Innaha alaihim muqsadah, sungguh api itu ditutup rapat, ditutup rapat, gak bisa keluar, ya, kalau kita masak air sampai mendidih, itu kan ditutup rapat, sampai keluar, tumpah, iya, bisa ada yang keluar, ini ditutup rapat, kayak orang kalau mau bikin nasi kebuli atau daging itu supaya empuk, itu betul-betul ditutup rapat, sampai di tanah saking rapatnya, sehingga empuknya itu sampai ketulang, gitu kan, nah ini ditutup rapat, gak bisa, gak ada celah untuk keluar mereka ingin keluar dari neraka tapi mereka tidak dapat keluar dari neraka, sedikitpun, gak ada celah, ya ada sedikit aja celah, masih ada hawa yang keluar, ya, itu innaha alaihim muqsadah, jadi neraka itu ditutup rapat, kalau orang sauna itu masih gak seberapa, biasanya ruangannya juga ditutupkan, supaya gak ada celah yang keluar, itu sengaja untuk menghangatkan, kalau ini bukan menghangatkan, mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang, iya, jadi udah ditutup, gak bisa ada celah untuk keluar, bahan dadah juga diikat, mumad dadah, ini ada dua pendapat, mumad dadah artinya tiang-tiang yang dipanjangkan, ya, maksudnya apa, setelah neraka jahatnya ditutup, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan tiang-tiang yang panjang untuk menutupnya, sehingga neraka itu akan semakin sulit untuk dibuka, ya, semakin sulit untuk dibuka, kayak kita dikunci gitu, ya, kasih, pendapat yang kedua mengatakan maksudnya adalah mereka yang masuk ke dalam neraka kutomah tadi, dalam keadaan dililit dengan besi panjang, ya, di tangan dan kakinya, jadi gak bisa kemana-mana, gak bisa lari, ini ancaman bagi orang yang suka mengumpat, suka mencelah, suka menjatuhkan harga diri orang lain, apalagi dia seorang muslim yang dijatuhkan kehormatannya, apalagi orang itu dicelah karena melakukan ketaata dalam agamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!